Perkenalkan, nama saya Kristania Tagulihi, NIM 2201-3013, kelas 1A TKJJ. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengukuran besaran satuan. Pengertian pengukuran Fisika adalah ilmu yang mempelajari gejala alam seperti gerak, kalor, cahaya, bunyi, listrik, dan magnet. Proses pengamatan gejala alam tersebut bermula dari pengamatan yang dilakukan oleh indera kita. Akan tetapi, pengamatan tersebut harus disertai dengan data kuantitatif yang dapat diperoleh dari hasil pengukuran. Pada proses pengukuran, alat ukur merupakan bagian terpenting dari sebuah pengamatan. Dalam kehidupan sehari-hari, tanpa kita sadari, sesungguhnya kita tidak pernah luput dari kegiatan pengukuran. Kita membeli minyak goreng, gula, beras, daging, mengukur tinggi badan, menimbang berat badan, mengukur suhu tubuh, merupakan bentuk aktivitas pengukuran. Mengukur pada hakikatnya adalah membandingkan suatu besaran dengan suatu besaran yang sudah distandar. Pengukuran panjang dilakukan dengan menggunakan mister, jangka sorong, dan mikrometer sekruk. Pengukuran berat menggunakan neraca dengan berbagai ketelitian. Mengukur kuat arus listrik menggunakan ampermeter. Mengukur waktu dengan stopwatch. Mengukur suhu dengan termometer, dan lain sebagainya. Definisi Besaran Satuan Besaran dan satuan-besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka, serta diikuti dengan satuan. Sementara itu, satuan adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyatakan hasil pengukuran atau pembanding dalam suatu pengukuran tertentu. Dalam fisika, besaran dibagi menjadi besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok Besaran pokok merupakan besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan bukan turunan dari besaran lain. Tujuh besaran pokok yang diketahui adalah Masa Panjang Panjang Waktu Jumlah molekul sat Kuat arus Intensitas cahaya Dan suhu Besaran dan satuannya bisa kita baca pada tabel di bawah ini. Selanjutnya ialah besaran turunan Besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Beberapa contohnya yang sering kita gunakan adalah kecepatan. Kecepatan kita dapatkan dari dua besaran pokok yaitu panjang dan waktu. Satuan dari besaran turunan kita kenal sebagai satuan turunan. Sebagai kombinasi atau turunan dari besaran pokok, tentu ada banyak besaran turunan yang kita dapatkan. Tapi, beberapa contohnya dapat kita lihat pada tabel di bawah ini. Dan itulah yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.